Saya waktu itu menyampaikan permintaan untuk berjumpa, belum dapat waktu. Kemudian kita coba beberapa kali, belum ada waktu, sehingga saya kirimkan surat kepada beliau dan menyampaikan kepada beliau perkembangan yang sudah saya lewati tuntas di Jakarta dan juga perkembangan bahwa ada dinominasikan oleh Nasdem. Kemudian saya kirimkan surat itu kepada beliau. Kalau akan menyalahkan, tentu yang akan disalahkan itu nyamuk, bukan anis. Terima kasih. Kembali mendoakan kepada Allah SWT, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkan hidup darinya. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Sahabat BN, tampaknya ucapan Anies Waswedan yang mengatakan Prabowo tidak kuat berada di oposisi, sangat menyakitkan bagi kubu Prabowo. Itu ucapan Anies Waswedan di saat debat capres putaran pertama, selasa malam dulu itu. Anies dipilih jadi gubernur DKI, menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi. Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para penduduk. Dan itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti sampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan lebih dari soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sehingga kita melihat berbagai serangan dari kubu Prabowo Subianto dilancarkan kepada Anies Boswedel. Seiring dengan ini, sekarang ini muncul keperbukaan dari kubu Prabowo yang mengatakan bahwa Anies ini dulukan diusung, didukung, bahkan dibiayai oleh Prabowo untuk maju diperkada. Nada ini seakan-akan Anies memohon-mohon kepada Prabowo dulu agar dia didukung, agar dia diusung, agar dia dibiayai untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta dari Gerindra. Apalagi Prabowo mengatakan di debat itu, Anies datang ke rumahnya. Kata datang ini seakan-akan Anies datang ke rumah Prabowo itu mengemis, memohon agar dicalonkan oleh Prabowo. Sekarang coba kita lihat. Itu tanggal pendaftaran pilkada itu. Satu hari lagi ya? Tanggal 23 September 2016. Tanggal 23 September itu, seharusnya saya berbicara di New York. Dalam side event General Assembly tentang pendidikan. Udah dijadwalkan mulai bulan Januari. Saya kan waktu itu main dikut. Kemudian ada sidang umum PBB, side eventnya pendidikan. Mereka minta saya bicara di situ. Dari Januari itu rencana berada di New York. Nah, lalu bulan Juli terjadi reshuffle. Reshuffle otomatis saya berhenti sebagai menterian. Jadi, Kemdikbud mengirimkan surat kepada penyelenggara di New York. Udah gak jadi nih orangnya. Mereka udah gak jadi. Gimana? Eh, dijawab sama mereka. Undangannya tetap berlaku. Invitation stands. Invitation for Anish Baswedan. Ya sudah. Jadi kemudian saya berangkat. Nah, tau apa yang saya rencanakan? Saya jawab ke mereka. Tolong dong tanyain. Boleh gak saya berangkatnya sama istri? Udah bisnis kelasnya diganti ekonomi kelas dah. Dua gitu. Biar saya bisa berangkat sama istri. Karena sejak selesai kuliah itu, kami belum pernah tuh kembali ke Amerika lagi. Berdua. Saya kan dosen. Motorbang ke sana jalan-jalan juga bukan sesuatu yang mudah. Nah, kenapa? Saya lagi nganggur, Mas. Ini kan lagi. Udah selesai resafel. Tidak ada tanggung jawab. Apa-apa. Udah saya mau pergi aja lah jalan-jalan ke Amerika. Jadi, diuruslah visa. Diuruslah tiket. Kami berdua. Yang acaranya tanggal 23 September itu. Lalu, udah kan kita siap-siap ke situ. Visa diurus. Tiket diurus. Awal September. Awal September, akhir Agustus lah gitu. Saya ini kena denge, demam berdarah. Tokoh tuh bisa kena demam berdarah juga. Kelihatan yang gitu. Jadi, nyamuk itu. Rupanya ngegigit, saya gak tau juga dimana. Pokoknya demam berdarah kan kita gak tau kena aja dimana. Anyway, saya dirawat. Bukan betras lagi, dirawat rumah sakit. Pakai infus, pakai segala macem. Nah, pas saya dirawat di rumah sakit itulah. Ada dihubungi. Mungkin ketua parti itu datang ke rumah sakit. Jadi, 10 malam nih. Itu menunjukkan bahwa ini gak ada rencana sama sekali. Apa namanya? Strategi di bawah. Apa namanya? Di bawah tanah misalnya itu gak ada ya? Nama saya ada dalam survei. Mereka menanyakan bersedia apa tidak. Tapi, Mas Ades gak bikin tim gak melakukan? Mana ada tim pula. Udah gitu kebayang tidak? Saya dicalonkan oleh Pak Prabowo, Pengirindra, dan PKS. Muncul lah video-video itu. Yang saya itu adalah juru bicaranya Pak Jokowi, bukan? Kan baru 2 tahun selesai pemilu itu. Enggak, maksud saya, Itu, Mas. Kalau saya tidak kena gigitan nyamuk itu, Saya berada di Indonesia. Nah, sesudah itu. Kemudian, dokter menganjurkan. Jangan penerbangan lama. Karena habis kena demam berdarah. Sampai saya itu kirimkan sampelnya, Mas. Dari Eichmann Institute. Bukan sampelnya, suratnya. Dikirimkan ke sana. Karena kita gak enak, Mas. Kalau penyelenggara konferensi internasional begitu itu udah ngundang 9 bulan sebelumnya. Kemudian, beberapa minggu, batal. Batalnya harus dengan alasan yang legitimate. Artinya, Kalau saja, Allah tidak kirimkan nyamuk itu untuk menggigit saya, Dan kena demam berdarah, Mas. Itu pada saat proses penerbangan, Saya lagi berada di Jakarta, Mas. Saya lagi berada di New York. Inilah yang saya maksud dengan Sesuatu yang terjadi di luar kendali saya. Insya Allah ada hikmahnya. Dengan ini, Tentu kita telah memahami Apakah Anies Yang mengemis-gemis Yang memohon, Yang membuat surat lamaran Untuk Bisa didukung dan diusung Pada Pilkada di Jakarta tahun 2017 Ataukah bagaimana? Ini tentu perlu Khususnya diketahui oleh Pariam Zah Dan Andrei Rusyadi Kalau akan menyalakan Tentu Yang akan disalahkan itu Nyamuk Bukan Anies Dan bukan sampai disitu saja Malah Kubu Prabowo Seperti yang disampaikan Oleh Andrei Rusyadi Pak Prabowo tidak tahan jadi oposisi Pak Prabowo itu Dengan Partai Gerindra Itu sudah ikut pemilu 2009 Dalam pemerintahan 2009 Sampai 2014 Kami diajak oleh Pak SB bergabung Tapi Pak Prabowo Menolak dan jadi oposisi Dari 2014 Sampai 2019 Pak Jokowi pun mengajak Kami bergabung Tapi kami memilih jadi oposisi Nah pertanyaannya Kenapa Pak Prabowo Mau bergabung di 2019 Ya karena Jujur Kita melihat Polarisasi yang begitu besar Dan gesekan Antara pendukung Pak Prabowo Dan Pak Jokowi Sehingga akhirnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dengan kebesaran hati mereka berdua Mereka melakukan rekonsiliasi Dan merajut persatuan Sehingga inilah Anggi Modal Bagi bangsa kita Menghadapi pandemi kemarin Ini modal Sebentar Bagi bangsa kita Ini kan tegas Tapi cara penyampaiannya enak Ini modal Ini modal Bagi bangsa kita Untuk menghadapi krisis yang ada Jadi itu Nah saya menarik ini Mas Anies Mohon maaf dengan segala hormat Mas Anies Terlihat Begitu bersemangat Untuk mencoba Mendiskritkan Pak Prabowo Ya saya tangkap begitu Ya saya akan-akan Pak Prabowo Tidak pernah dan tidak tahan berposisi Kalau kita bedah Mohon maaf ya Gus Coy Mas Anies sebentar Saya mau minta tanggapan dulu Setiap ini Belum selesai dipotong Waktu kita enggak panjang Tapi tadi Mas Anies ingin mencreditkan Dan juga sempat jadi oposisi Bukannya enggak tahan jadi oposisi Jadi Ada tiga fakta Bukan fiksi Sekian tahun Jadi oposisi Tapi akhirnya kan enggak tahan juga Itu fakta Tapi pernah jadi oposisi Iya pernah Tapi Bukannya kan Tidak tahan juga Bagaimana berantem dalam Pilpres Kemudian akhirnya masuk Ini fakta Apapun alasannya Alasannya demi persatuan Demi apa Itu alasan bisa dibikin Seribu alasan bisa dibikin Fakta yang berikutnya adalah Anies memang didukung oleh Pak Prabowo Ketika jadi gubernur Dengan kerindranya Itu Diucapkan disitu Ya mungkin enggak tersedia jawaban lain Sehingga itu muncul Itu kalau bahasa Jawanya kan Ngundat-ngundat Sesuatu yang telah diberikan Dengan ikhlas Pak Prabowo katanya orang ikhlas Kemudian disampaikan di forum Seperti itu Keikhlasannya hilang Pahalanya hilang Oke Mungkit-mungkit Nah fakta berikutnya adalah Jokowi dalam periode pertama Itu saya kira Hampir semua Yang sekarang kontra dengan Jokowi Dulu menyatakan Fine kepemimpinannya Semuanya oke Dan ketika Belkada DKI 2017 itu 2017 kan Jokowi masih baik Tapi begitu Akhir-akhir ini Kan kita menyaksikan semua Jadi otoriternya Mensintralkan kekuasaannya Perlakunya seperti Tidak di republik Begitu kan Tidak dalam sebuah negara Republik Sehingga Anies menyatakan Dalam bahasa dia Ini negara hukum Bukan negara kekuasaan Sekarang kan Hukum Bisa ditekuk-tekuk Atas kehendak kekuasaan Ini kan fakta hari ini Ini fakta hari ini Sedikit lagi Jadi ini semua Tidak ada yang fiksi Yang disampaikan Sedikit Mengenai bahwa Tudingan bahwa Mas Anies mendiskreditkan Sengaja mendiskreditkan Pak Prabowo Saya kira enggak Dimana mendiskredit Mendiskredit Mendiskreditkannya Enggak ada Itu dalam debat Seperti itu Enggak ada Jangan merasa inilah Tersinggung ketika Ada pertanyaan Yang seolah menusuk Itu kemudian dianggap Mendiskreditkan Itu biasa aja Biasa Logis aja Oke Saya belum selesai tadi Jadi Kalau kita bedah Kami 10 tahun Menjadi oposisi Kalau kita bedah Soal Mas Anies Siapa sih Mas Anies Mas Wedan Mas Anies itu Ikut konvensi Partai Demokrat Tahun 2013 Ikut konvensi Partai Demokrat Tahun 2013 Di saat Demokrat Masih jaya-jaya Di saat Demokrat Terpuruk Di pemilu 2014 Beliau pindah Dari konvensi Partai Demokrat Ikut tim pemenangan Pak Jokowi dan Pak JK Pak Jokowi menang Di Pilpres 2014 Diangkat jadi Menteri Pendidikan Lalu Setahun Kalau tidak salah Dipecat oleh Pak Jokowi Kenari shuffle Nganggur Ini fakta Bukan fiksi Lalu setelah itu Didukung Dan diusung Oleh Pak Prabu Dan Partai Ginda Sebentar lagi Biar saya sampaikan Nah saya ingin sampaikan Diusung Dan didukung Dan dimodali Oleh kami Lalu Terpilihlah menjadi Gubernur DKI Menikmati kursi empuk Gubernur DKI Nah Tanpa Pamit pun Ini bicara soal etika Tapi sudah lah Tanpa pamit Mas Anies Tiba-tiba deklarasi Bersama Nasdem Sekaitan dengan Pernyataan Andri Rusiade Yang mengatakan Anies pergi Tanpa pamit Ini Perlu agaknya Kita lihat Tayangan ini Saya waktu itu Menyampaikan Permintaan Untuk berjumpa Belum dapat waktu Kemudian kita coba Berapa kali Belum ada waktu Sehingga saya kirimkan Surat kepada beliau Dan menyampaikan Kepada beliau Perkembangan Yang sudah saya Lewati Tuntas di Jakarta Dan juga perkembangan Bahwa ada Dinominasikan oleh Nasdem Dan saya kirimkan Surat itu Kepada beliau Jadi jelas Di sini Bahwa Anies Bukan Tanpa pamit Tetapi Anies Terkesan Tidak diberi Kesempatan Untuk pamit Karena tidak Bisa bertemu Dengan Bapak Perbuo Sampai-sampai Malah Anies Menulis surat Menjelaskan Bahwa Kerjanya Di Jakarta Sudah selesai Dan dia Dilirik Oleh Nasdem Jadi disitu Duduk Persoalannya Kalau ini Kita Bandingkan Dengan Bapak Prabu Yang dulu Pada PPS 2018 Mengatakan Kepada Pendukungnya Saya Saya akan Timbul Dan saya Akan Tenggelam Bersama Rakyat Indonesia Tetapi Tiba-tiba Tanpa Pamit Sependek Pengetahuan Kita Kita Tidak Menyaksikan Prabowo Subianto Mohon pamit Kepada Rakyat Khususnya Rakyat Pendukungnya Prabowo Timbul Di Istana Menduduki Kursi Empuk Menteri Pertahanan Sekaligus Juga Dengan Wakilnya Sandiaga Uno Kalau Bicara Tentang Etika Manakah Ini Yang Dikatakan Lebih Beretika Atau Tidak Beretika Antara Anis Dan Prabowo Berkaitan Dengan Anis Yang Dulu Pernah Ikut Konvensi Dengan Partai Demokrat Setelah Itu Menjadi Timnya Jokowi JK 2014 Lanjut Kepilkada DKI Dengan PKS Negeri Sekarang Dengan Partai Nasdem Dan PKS Serta PKB Di Pertahanan 2018 Apakah Ini Menggambarkan Anis Tidak Kuat Oposisi Atau Bagaimana Untuk Diketahui Anis Paswedan Itu Tidak Kadar Partai Manapun Dia Ikut Konvensi Partai Demokrat Bukannya Dia Kadar Partai Demokrat Jadi Ketika Partai Demokrat Terpuru Dia Pindah Dan Dia Bukan Partai Demokrat Terpuru Atau Naik Partai Demokrat Tidak Tidak Mungkin Dia Disitu Dia Bukan Kadar Partai Demokrat Dia Ikut Menjadi Timnya Jokowi JK Itu Pilihan Politik Dia Oh Persoalan Dia Dikatakan Oleh Andri Rosyade Dipecat Atau Di Disapel Disitu Biasa Itu Hak Perrogatif Dari Presiden Tidak Persoalan Pula Bagi Anis Sama Juga Dengan Prabowo Kalau Prabowo Subianto Tidak Mau Dikatakan Dipecat Dari TNDI Tahun 98 Tapi Cukup Dikatakan Diberhentikan Saja Agaknya Anis Tidak Rela Juga Pendukungnya Dikatakan Oleh Andri Rosyade Dipecat Tapi Diresapel Anis Diresapel Di kabinet Jokowi Tidak Ada Sidang Sidang Tidak Ada Tim Yang Memutuskan Menemukan Fakta-fakta Tapi Cukup Anak Itu Jokowi Saja Yang Melakukan Hak Perrogatif Tetapi Prabowo Itu Melalui Putusan DKP Dewan Kermatan Perwira Putusan DKP Tentang Pemberhentian Prabowo Subianto Tidak Akan Mungkin Keluar Kalau Tim DKP Ini Tidak Menemukan Barang Bukti Atau Fakta-fakta Tetapi Untuk Anis Sosvedan Bagi Seorang Presiden Tidak Perlu Bukti Tidak Perlu Fakta-fakta Kapan Saja Presiden Tidak Berkenan Dengan Seorang Menterinya Dia Bisa Mengganti Saat itu Juga Jadi Artinya Apa Anis Sosedan Diresapel Oleh Jokowi Bukan Karena Kesalahan Dia Bukan Karena Dia Ada Bersalah Sama Sekali Tidak Kalau Prabowo Tidak Mau Dikatakan Bahwa Dia Itu Dipecat Dari TNI Pada Tahun 2008 Karena Kasus Penculikan Sebaiknya Anis Juga Jangan Dikatakan Dipecat Dari Kabinet Jokowi Tapi Cukup Diresapel Saja Andre Mengatakan Anis Sosedan Dibiayai Oleh Girindra Atau Oleh Pak Prabowo Bicara Tentang Dibiayai Kita Yakin Kalau Pak Prabowo Atau Girindra Merasa Tidak Akan Ada Dampak Positifnya Efek Positifnya Kepada Partai Girindra Khususnya Membiayai Anis Sosedan Mendukung Dan Mengusung Anis Sosedan Pada Perkada 2017 DKI Jakarta Ini Kita Tidak Yakin Prabowo Atau Girindra Akan Mau Faktanya Ada Dampak Ada Efek Positif Kepada Girindra Suara Girindra Naik Dari 14 Kursi Pada 19 Kursi Ketika Anis Menjadi Gubernur DKI Jakarta Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puri Tidak Ikan Tidak Akan